Oke, selamat datang di channel Taman Jikalabadi. Kali ini kami akan membahas yaitu kembang socar bebek. Dan kembang socar bebek ini akan kami perbanyak, yaitu dengan sistem stek. Nanti akan kami melakukan stek batang. Ini mudah sekali tanaman ini, dan ini bisa di tempat eduh dan bisa di tempat panas. Socar bebek ini bunganya merah sekali, namun ini pas tidak berbunga karena musim hujan, jadi kebetulan ini belum ada bunganya, namun tidak mengurangi kualitas kami untuk memberikan suatu pengetahuan tentang tanaman hias socar bebek ini. Oke, ini akan kami lakukan, yaitu bagaimana cara memperbanyaknya, dan nanti perawatannya seperti apa, lalu media tanam yang kami gunakan apa, serta iklimnya akan kami jelaskan semua, sebelumnya jangan lupa subscribe, share, dan komennya, biar nanti dapat notifikasi video-video kami selanjutnya. Oke, ini akan kami mulai, yaitu cara kami memperbanyak tanaman hias socar bebek. Dan socar bebek ini diperbanyak dengan sistem stek batang, yaitu mudah sekali, tanpa dikepal, tanpa dikepal ini akan kami potong, dan ini kita pastikan bisau ini tajam sekali. Ini kita dipotong, yaitu di sini, cara kita potongnya. Ini mungkin bisa dekat lagi, cara kita potongnya seperti ini. Nah, ini kita potongnya seperti ini, kita potong dulu, satu, nah, jadi mudah sekali ini cara kita, ini kita potong semua ini. Oke, seperti ini. Nah, nanti bawahnya ini akan tumbuh lagi, yaitu yang baru akan tumbuh lagi, anakannya, cabangnya. Nah, ini kita pangkas lagi seperti ini. Mudah sekali secara perbanyaknya. Nah, ini bisa kita potong, mungkin biar kelihatan. Nah, seperti ini motongnya. Oke, akan kami perbanyak, dan ini bisa juga untuk tanaman gantung. Itu socar bebek ini bisa untuk tanaman gantung, bisa bikin taman, itu mudah sekali secara perbanyaknya. Yang ini buat tanaman gantung seperti ini, tanaman gantung. Sebenarnya ini ada bunganya merah sekali. Ini buat digantung, nanti bisa kita potong. Dan ini bisa bunganya merah sekali, bagus. Kalau pas ada bunganya, ya, seperti ini cara kita memperbanyaknya. Dan ini akan kami lakukan, yaitu cara tanamnya. Oke, seperti ini. Kita akan kita tanam. Nah, dan ini media tanam yang kita pakai, itu adalah tanah merah sekam untuk pemula, yaitu biar kita mudah. Karena bila mana tanah ini ada minyaknya, itu akan gagal stack. Maka kita nyari aman, yaitu yang original adalah tanah merah sekam, pupuk kandang sedikit saja dulu. Ini tanamnya mudah sekali, seperti ini. Jadi, dimasukkan ke dalam media tanam, ujungnya itu sekitar 2 cm saja sudah cukup untuk tanaman cocor bebek ini. Ini cara kita memperbanyak, itu mudah sekali. Ini bisa langsung ditanam di tanah, maupun di pot. Dan inti untuk pembipitan itu, biasa kita pakai polybag yang kecil segini. Jadi, ini langsung hidup, karena kita biasa produksi dalam jumlah banyak untuk dijual, maka kita pakai polybag saja. Namun tidak mengurangi, yaitu kualitas, maupun cara kami memperbanyak tanaman hias, cocor bebek ini. Dan ini bisa diteduh, juga bisa dipanas. Bila mana dipanas, itu daunnya itu agak kekar dan agak kekuningan sedikit. Ini yang rimbun, yang besar-besar ini, yang saya tanam ini adalah agak terduh. Itu agak terduh. Dan yang di pot ini, kena matahari pool. Yang di pot itu kena matahari pool. Itu cara kami memperbanyak. sekitar 2 cm saja masuk di dalam media tanam, itu sudah cukup. Nah, seperti ini. Dan yang ini kami jelaskan bahwa ini di tempat panas, yang di pot ini di tempat panas, kami gantung. Kebetulan ini di lantai 2, yaitu kena sinar matahari. Ini akan berbanyak juga. Akan kami potong. Jadi biar lebih jelas. Maka tonton sampai selesai video kami. Bagaimana cara memperbanyaknya. Ini mudah sekali. Yang di tempat panas itu daunnya agak kekuningan sedikit, agak kekar. Dan bila mana di tempat terduh itu daunnya agak hijau-hijau biru. Jadi agak kebiruan. Itu mudah sekali kita nanam, tanaman cocor BP ini. Setelah ini baru disiram. Dan bila mana setek seperti ini, setek baru itu di tempat terduh dulu. Nanti setelah sudah hidup itu bisa dipanaskan. Dan ini langsung hidup tanaman ini. Dengan cara media tanamnya yang gembur. Jangan sampai padat. Kalau padat nanti disiram mengenang. Bila mana mengenang ini, tanaman akan busuk. Maka dipastikan media tanam itu harus gembur sekali. Campuran skamnya harus banyak. Itu biar resapan air itu bagus. Seperti ini kita cara perbanyak tanaman cocor BP. Dan tanaman cocor BP ini bisa dipanas. Juga bisa diteduh. Bisa buat bikin taman. Bisa untuk tanaman gantung. Dan ini bunganya bunga warna merah. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, share di channel Taman Sekalabadi. Dan sampai disini dulu saya penjelasan saya tentang tanaman cocor BP ini. Semoga video kami ini akan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menonton. Saya ucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Selamat menikmati.